Bukannya mengikuti acara, malah asik bermain gawai saat acara pelantikan berlangsung. Seorang pejabat inspektoran Pemprov Sulawesi Selatan diusir keluar ruangan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kejadian menegangkan ini terjadi saat sang Gubernur memberikan sambutan dan pengarahan kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Inilah momen saat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah meminta salah satu pejabat inspektoran Pemprov Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik untuk keluar ruangan. Pejabat baru ini diusir karena bermain handphone saat ia tengah memberikan sambutan pelantikan pejabat Eselon 2, 3, dan 4. Nurdin juga memperingatkan pejabat lain agar bisa mengikuti pelantikan dengan serius. Pejabat yang diminta keluar ruangan tersebut diketahui bernama Syafrudin Kita yang menjabat sebagai inspektor pembantu di Inspektora Pemprov Sulawesi Selatan. Kira itu kan contoh yang tidak baik, walaupun alasannya bahwa dia mencatat. Saya tidak mencatat, saya perhatikan dari tadi dan saya pas bicara soal penguatan api, dan kebetulan dia orang api. Ini kan namanya kurang etis. Meski suasana sempat menegang, acara pelantikan pejabat tersebut tetap berlangsung hingga selesainya rangkaian pelantikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, Melaporkan.